Waktu tunda dipengaruhi oleh nilai R1 dan nilai C1. Semakin besar nilai R1, maka semakin lama waktu tunda. Dan semakin kecil nilai R1, maka semakin cepat waktu tunda. Dalam mode monastable, R1 harus berada antara 1kOhm sampai dengan 1MOhm. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dietrich ID. Gimana kabar teman-teman elektronika di masa pandemi ini? Semoga sehat walafiat dan tetap produktif. Di video sebelumnya, saya sudah membahas prinsip dan cara kerja IC4017. Dan hari ini saya akan membahas prinsip dan cara kerja ICNE555 dalam mode monastable. Monastable terdiri dari dua kata, mono yang berarti satu dan stable yang berarti keadaan stabil. Jadi makna monastable adalah satu keadaan stabil. Apa yang dimaksud satu keadaan stabil? Karena output pada rangkaian ini mempunyai satu keadaan stabil, yaitu rendah atau low. Dan berubah menjadi tinggi atau high untuk sementara waktu saat input dipicu. Output pada IC ini terletak pada pin 3 dan input yang dipicu adalah pin 2 atau pin trigger. Dan ini adalah rangkaian monastable yang sudah diatur menjadi sekitar 3 detik. Di sini pemicu menggunakan saklar PTM dan LED sebagai beban. Sirkuit ini memungkinkan LED akan menyala sekitar 3 detik saat saklar ditekan. Perlu diingat, pewaktuan akan berjalan hanya jika input dipicu. Jika input tidak dipicu, output akan terus menerus rendah. Dan waktu tinggi output saat input dipicu bisa kita tentukan sendiri sesuai waktu yang kita inginkan. Bagaimana membuat pemicu? Ini adalah kondisi rangkaian sebelum pemicu dibuat. Pada kondisi ini, output sudah mengeluarkan logika tinggi saat IC terhubung ke tegangan catu daya. Untuk membuat waktu tunda pada mode monastable, pin 2 atau pin trigger membutuhkan pemicu berupa output berlogika rendah. Apakah cukup hanya dengan menambahkan saklar sebagai pemicu? Tentu saja tidak. Saklar harus mempunyai sebuah output agar dapat bekerja sebagai pemicu. Sedangkan dalam kondisi ini, saklar belum mempunyai output. Dengan kata lain, saklar masih dalam keadaan sebagai penghubung antara tegangan negatif dan tegangan positif saat ditekan. Komponen apa yang harus ditambahkan supaya saklar mempunyai output? Di sini kita membutuhkan sebuah resistor sebagai pengontrol tegangan serta membatasi arus yang masuk menuju input. Dan sebagai contoh, saya menggunakan R10kOhm. Jika sudah dirangkai seperti demikian, sekarang pemicu sudah mempunyai output, dan siap memicu pin trigger melalui outputnya. Kombinasi saklar dan resistor ini dinamakan pull up switch. Rangkaian pull up memungkinkan output mengeluarkan logika rendah pada saat saklar ditekan. Untuk mempelajari rangkaian pull up lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjunginya pada kolom deskripsi. Resistor pada pemicu bisa menggunakan antara 10kOhm sampai dengan 100kOhm. Atau gunakan resistor pemicu yang memungkinkan pin trigger mendapatkan lebih dari 1.3 pcc dalam keadaan standby, dan mendapatkan 0 atau kurang dari 1.3 pcc saat saklar ditekan. Selain menggunakan saklar, pemicu bisa dibuat dengan TSOP, LDR, fotodiode, dan sebagainya. Yang terpenting, rangkai komponen-komponen tersebut supaya memberikan output berlogika rendah atau 0 kepada pin 2. Bagaimana menentukan waktu tunda? Dalam mode monostable, waktu tunda atau periode disimbolkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sekarang kita akan menentukan berapa lama waktu tunda aktifnya beban setelah saklar ditekan. Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi waktu tunda pada output ketika pemicu ditekan? Waktu tunda dipengaruhi oleh nilai R1 dan nilai C1. Semakin besar nilai R1, maka semakin lama waktu tunda, dan semakin kecil nilai R1, maka semakin cepat waktu tunda. Dalam mode monostable, R1 harus berada antara 1kOhm sampai dengan 1mOhm. Begitu juga dengan C1, semakin besar nilai C1, maka semakin lama waktu tunda, dan semakin kecil nilai C1, maka semakin cepat waktu tunda. C2 pada pin 5 berfungsi untuk menghindari noise yang ditimbulkan oleh rangkaian. Oleh karena itu, umumnya rangkaian yang menggunakan IC ini, pin 5 selalu terhubung ke ground melalui kapasitor. Sebagai contoh, saya ingin menghidupkan LED selama 11 detik, dan kebetulan saya hanya punya kapasitor 100 mikroparat. Berapa nilai R1 yang diputuhkan untuk mencapai pewaktuan 11 detik? Versi mudahnya, waktu tunda bisa kita tentukan melalui sebuah aplikasi Android yang bernama ElectroDock yang tersedia di Playstore. Buka aplikasi, kemudian klik pada kalkulator NL555, dan pilih mode Monastable. Sekarang kita masukkan waktu yang diinginkan, dan masukkan nilai kapasitor yang kita punya. Apa yang kita cari? Tentu saja nilai R1. Dan nilai R1 sudah diketahui, yaitu 100 kOhm. Sekarang kita bisa mencobanya. Rangkaian sudah berjalan dengan Noro, sesuai waktu tunda yang diinginkan, yaitu 11 detik. Selain menggunakan aplikasi, Priodo bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan 1,1 dikali C1 dikali R1, yaitu T sama dengan 1,1 dikali 100 mikroparat dikali 100 kOhm. Hasilnya adalah 11 juta dalam satuan mikro detik. 11 juta mikro detik jika dikomperisikan ke detik, hasilnya adalah 11 detik. Jadi, dengan menerapkan C1 100 mikroparat dan R1 100 kOhm, kita bisa mendapatkan waktu tunda atau periode selama 11 detik. Catatan, jika ingin membuat rangkaian, dapatkan terlebih dahulu kapasitor dengan nilai kecil, kemudian barulah mencari nilai resistor. Dan rangkaian monostable ini bisa digunakan dengan waktu tunda maksimal 10 menit. Sebenarnya untuk masalah waktu, kita perlu menghindari kapasitor elektrolit atau elko pada C1. Karena nilai kapasitansi elko sangat bervariasi dan sering meleset dari nilai yang tertera pada bodinya. Tapi jika sulit menemukan kapasitor selain elko, sebagai gantinya, gunakan elko dengan nilai rendah dan resistor dengan nilai lebih tinggi. Bagaimana prinsip dan cara kerja rangkaian? Dalam keadaan standby, kita sudah tahu bahwa pin trigger dalam keadaan sudah mendapatkan tegangan di atas 1.3 PCC melalui pemicu pull up. Hal ini menyebabkan output IC stabil pada kondisi rendah. Saat saklar ditekan dan pin 2 mendapatkan logika rendah, C1 mulai mengisi melalui R1. Dalam proses pengisian kapasitor itulah output IC mengeluarkan logika tinggi. Dan ketika kapasitor sudah terisi mencapai 2.3 dari tegangan catu daya, kondisi rangkaian akan kembali pada kondisi semula. Jadi, waktu tunda output menjadi tinggi saat input dipicu, ditentukan oleh berapa lama waktu pengisian kapasitor C1 hingga mencapai 2.3 dari tegangan catu daya. Apa yang membatasi pengisian kapasitor sampai ada batas 2.3 PCC? Itu adalah fungsi utama dari pin 6. Jika terdapat tegangan mencapai 2.3 PCC pada pin 6, pewaktuan akan berakhir, dan membuat output kembali rendah. Hal itu bersamaan dengan pelepasan tegangan pada elko ke ground melalui pin 7. Dan elko yang sudah dikosongkan, kini sudah siap siaga lagi jika sewaktu-waktu pemicu ditekan. Dan ini adalah bentuk gelombang dari mode monostable yang baru saja kita bahas. Maksud dari gelombang ini adalah, saat saklar ditekan, pemicu memberikan logika rendah ke pin trigger. Hal itu bersamaan waktu dengan terisinya kapasitor C1, serta berubahnya logika rendah menjadi tinggi pada output IC. Dan ketika pengisian kapasitor sudah mencapai 2.3 PCC, output IC kembali menjadi rendah. Proses ini akan terus berulang ketika saklar ditekan dalam kondisi standby. Jadi, bisa kita simpulkan lagi bahwa monostable adalah, berubahnya keadaan rangkaian saat dipicu, yang awalnya stabil pada kondisi rendah, beralih ke kondisi smooth stabil, yaitu tinggi. Baik, itu saja pembahasan hari ini, tentang mode monostable dari ICNA555. Setelah melihat video ini, mungkin teman-teman punya rencana unit apa yang akan dihidupkan dengan waktu tertentu. Mungkin diterapkan pada sebuah blender, atau lampu, atau yang lainnya. Jika teman-teman punya ide lain, tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, kritik dan saran dipersilahkan, jika mungkin ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, ingat elektronika, ingat trik ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.